Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Intro Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Sudah lama saya tidak membahas mengenai burung perkutut Di video kali ini, saya ingin membahas burung perkutut lagi Buat teman-teman yang kebetulan di rumah punya burung perkutut, silakan simak video ini Jadi di kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai burung perkututnya Namun disini saya ingin berbagi tips rajikan pakan khusus untuk burung perkutut atau burung anggungan Selain untuk burung perkutut, rajikan pakan ini juga bisa kita gunakan kepada burung anggungan yang lain Contohnya seperti burung tekukur, kemudian burung puter ya, atau burung pelung Jadi rajikan pakan ini memang dikhususkan untuk burung anggungan Rajikan pakan kali ini juga memiliki beberapa manfaat Salah satu contohnya adalah membuat suara burung lebih lantang, suaranya lebih plong, kemudian juga menjaga kesehatan dari burung itu sendiri Dikarenakan sekarang mendekati musim hujan dan cuaca pun mulai dingin, maka dari itu kita bisa berikan rajikan ini sebagai pakan harianya Oke dan tidak usah berlama-lama lagi, sekarang langsung saja kita ke proses pembuatannya Proses pembuatan pakan ini tidak terlalu sulit teman-teman Yang pertama disini teman-teman siapkan milet putih Disini saya membeli kilauan, teman-teman bisa beli kilauannya atau yang kemasan bebas Kemudian berikutnya adalah kita siapkan jawa wood Buat teman-teman yang belum tahu jawa wood Jadi jawa wood itu adalah salah satu campuran pakan untuk burung pemakan biji-bijian Contohnya seperti burung kenari, burung lovebird, dan juga untuk anggungan Jadi jawa wood ini mengandung banyak sekali protein, maka dari itu sangat bagus untuk kita jadikan sebagai campuran pakan harian Oke selain milet dan juga jawa wood, disini kita siapkan juga rempah-rempah atau bumbunya Untuk rempah-rempahnya yang pertama kita siapkan disini adalah jahe Untuk jahe kita siapkan satu ruas saja seperti ini Kemudian berikutnya adalah kencur Kencur juga demikian, kita gunakan satu ruas Ini mohon maaf karena kencurnya kecil-kecil jadi saya ambil beberapa ya Kalau untuk takaran kurang lebih satu ruas lah teman-teman Oke selain jahe dan juga kencur Disini kita siapkan juga salah satu resep yang paling ampuh Yaitu menggunakan antangin ataupun tolak angin Ini bukan promosi ya teman-teman Jadi memang kita membutuhkan ini sebagai racikan tambahnya Kita gunakan saja satu saset seperti ini Oke langkah pertama yang harus kita lakukan disini adalah Kita harus mencuci milet putihnya Dikarenakan saya membeli yang kilauan Jadi banyak sekali milet-milet yang kosong ataupun kotoran-kotoran yang tercampur menjadi satu Kemudian disini kita cuci dulu Seperti ini kita tambahkan air Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk secara merata Agar kotoran dan juga debu yang menempel pada milet cepat hilang Setelah kita aduk-aduk beberapa saat disini teman-teman bisa lihat Ada bagian milet yang mengambang di permukaan air seperti ini Nah ini adalah milet yang kualitasnya kurang bagus Jadi ini adalah campuran milet kosong dan juga milet yang isinya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu berisi Jadi ketika kita cuci nanti dia akan mengambang di atas permukaan air Nah ini nanti kita akan buang teman-teman Jadi kita tidak pakai yang ini Melainkan kita pakai milet bagus yang mengendap di bawah Untuk membuangnya gampang teman-teman bisa ambil sedikit demi sedikit seperti ini ya Kita buang saja Oke jadi milet yang mengambang di atas Sebagian sudah saya buang dan bisa dilihat disini Itu ada milet yang mengendap di bawah Itu kualitasnya yang bagus teman-teman Sedangkan yang mengambang di atas seperti ini adalah kualitas milet yang kurang bagus Nanti kita akan buang lagi dan kita ambil yang ada di bawahnya Setelah miletnya sudah selesai kita cuci dan kita buang kotoran yang mengambang di atas permukaan air tadi Langkah selanjutnya teman-teman tinggal tiriskan miletnya saja Sekarang kita lanjut lagi untuk mencuci jawawut Jadi jawawut ini juga perlu kita cuci dikarenakan sama seperti milet ya Jadi banyak sekali jawawut yang kualitasnya kurang bagus Dan dia akan mengambang di atas seperti ini Sama seperti milet tadi Jadi jawawut yang mengambang di atas ini teman-teman harus buang Kemudian kalian ambil saja yang ada di bagian bawah Atau yang mengendap di bawah Jadi teman-teman tinggal buang yang di atas Sisakan yang di bawah Kemudian tiriskan Untuk meniriskan sendiri teman-teman bisa pakai nampan seperti ini ya Ini bukan tebok loh teman-teman ya Nanti yang gak tau dikiranya ini tebok sangkar burung murai Padahal ini nampan teman-teman Jadi kita gunakan nampan seperti ini untuk meniriskan Jadi kita kurangi dulu kandungan airnya Kita bisa jadikan satu seperti ini Antara milet dan juga jawawutnya Sambil menunggu milet dan juga jawawutnya ini kita tiriskan Sekarang kita bisa siapkan bumbu atau rempah-rempahnya Oke dan untuk rempah-rempahnya ada tiga bahannya teman-teman Yang pertama kita gunakan satu saset antangin Kemudian satu ruas jahe dan juga satu ruas kencur Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mencuci jahe dan juga kencurnya Agar kotoran dan juga tanah yang menempel pada jahe dan juga kencur dapat menghilang Langkah selanjutnya tinggal kita siapkan parutan Oke saya ada sedikit tips nih buat teman-teman yang mau memarut jahe dan juga kencurnya Jadi agar parutannya itu tidak kececaran kemana-mana ya Kita bisa lapisi bagian atas parutnya menggunakan satu lembar daun pisang seperti ini Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kita pasang di atasnya Kemudian selanjutnya tinggal kita parut saja di atasnya Ini yang pertama saya akan parut jahenya dulu Oke teman-teman jahenya sudah selesai dan sekarang kita lanjut lagi kita parut untuk kencurnya Oke teman-teman disini jahe dan juga kencurnya sudah saya parut halus semuanya seperti ini Kita bisa satukan saja Kemudian kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya Untuk tahap selanjutnya kita masukkan parutan jahe dan juga kencurnya ke dalam wadah Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan dua gelas air ya teman-teman Setelah ditambahkan air teman-teman bisa aduk sampai merata Setelah sudah dirasa merata sekarang kita bisa saring dulu teman-teman Oke setelah kita saring dan ini tinggal sarinya Sekarang tinggal kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu satu saset antangin Ini bebas teman-teman bisa pakai antangin atau tolak angin Jadi kita cukup gunakan satu saset saja seperti ini Setelah kita masukkan antanginnya satu saset Sekarang kita bisa tambahkan lagi air putih sebanyak tiga gelas Setelah rajikannya tadi sudah tercampur menjadi satu Sekarang kita tinggal memasak Kita siapkan dulu pancinya seperti ini Kemudian kita masukkan semua rajikannya tadi ke dalam panci Berikutnya tinggal kita nyalakan kompor Dan kita masak sampai mendidih Tidak lupa juga kita harus mengaduknya Agar rajikannya dapat meresap dengan sempurna Jadi sekarang kita tinggal masak sampai airnya mendidih Setelah kita masak beberapa saat bisa dilihat disini sudah mulai mendidih Jadi untuk proses memasaknya ini kita tidak lakukan terlalu lama ya teman-teman Yang terpenting adalah rajikannya sudah mendidih Yang terpenting adalah rajikannya sudah mendidih seperti ini Setelah rajikannya sudah mendidih Sekarang kita tinggal matikan kompornya dan kita diamkan selama 10 menit Sambil menunggu rajikannya kita diamkan selama 10 menit Sekarang kita bisa ambil dulu milet dan juga jawawut yang sudah kita tiriskan tadi Kita jadikan satu saja tidak apa-apa Karena memang nanti akan kita campur menjadi satu Oke teman-teman ini jawawut dan juga milet putihnya Sudah saya jadikan satu ke dalam wadah seperti ini Dan sekarang kita lanjut lagi ke proses selanjutnya Untuk proses selanjutnya adalah Kita tinggal masukkan jawawut dan juga milet putihnya Kedalam rajikan yang sudah kita diamkan selama 10 menit Setelah kita masukkan jawawut dan juga miletnya Sekarang tinggal kita aduk-aduk Agar rajikannya dapat meresap ke dalam milet putih dan juga jawawutnya Kita aduk-aduk saja sampai merata Proses selanjutnya adalah Kita diamkan semua rajikan ini selama satu malam Agar rajikannya dapat meresap sempurna ke dalam milet putih dan juga jawawutnya Oke teman-teman jadi ini adalah milet putih dan juga jawawut yang sudah kita diamkan selama semalam Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi airnya sudah mulai menyusut dan juga meresap ke dalam miletnya Jika sudah seperti ini Maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita tiriskan lagi Kita buang semua airnya Kemudian kita tiriskan lagi jawawut dan juga miletnya Oke teman-teman sekarang saya akan tiriskan dulu Ini saya siapkan nampannya dan kita masukkan di atasnya Kemudian kita ratakan Setelah kita ratakan seperti ini Sekarang tinggal kita jemur miletnya sampai kering Untuk durasi penjemuran sendiri tergantung yang teman-teman kita sesuaikan Yang terpenting adalah miletnya sudah benar-benar kering Jadi usahakan untuk cuaca juga sedang bagus Jadi akan lebih cepat untuk proses pengeringannya Oke dan sekarang saya akan jemur dulu sampai kering Oke teman-teman dan ini adalah hasil milet yang sudah saya jemur Dan ini sudah kering ya teman-teman Bisa dilihat disini untuk kadar airnya juga sudah hilang Nah seperti ini Jadi butirannya benar-benar kering Setelah miletnya kita jemur dan sudah kering seperti ini Maka kita tinggal ke tahap atau proses yang terakhir Proses yang terakhir adalah tinggal kita simpan miletnya ke dalam toples Untuk tempat penyimpanan sebenarnya bebas Teman-teman bisa pakai toples Ataupun tempat lainnya yang biasa digunakan untuk menyimpan Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman Dan racikannya pun sudah jadi Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah Cara membuat pakan racikan perkutut Jadi teman-teman bisa pakai racikan ini sebagai pakan harian Untuk burung perkutut kalian Jadi racikan ini memiliki banyak manfaat dan juga keunggulan Untuk manfaat sudah saya bilang di awal video tadi Yaitu yang pertama Untuk membuat suara burung perkututnya agar lebih jernih Atau lebih lantang Yang kedua adalah membuat suara perkutut itu lebih lega atau lebih plong Dan yang ketiga adalah Menjaga kesehatan dari burung perkutut itu sendiri Jadi campuran jahe, kencur, dan juga antangin yang kita racik tadi Itu juga memiliki khasiat untuk menjaga daya tahan tubuh perkutut kita Agar lebih kuat lagi dalam menghadapi cuaca Contohnya adalah seperti cuaca yang dingin Jadi itu akan sangat membantu dan juga menjaga kesehatannya agar tidak mudah sakit Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk tips racikan pakan burung perkutut Buat teman-teman yang di rumah mempunyai burung perkutut silahkan mencoba racikan ini Dan semoga burung perkutut teman-teman lebih rajin lagi berbunyi Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga referensi kepada teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kung Mania Jangan lupa like, share, dan subscribe